Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Kementerian Kooperasi. Pemberdayaan masyarakat ini melikupi antara lain Kementerian Kooperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu. Sehingga Kementerian Kooperasi ini mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan misalnya kooperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan individu-individu. Sehingga tugas ini cukup penting dan serius. Saya mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat, kepada para kiai, pada ulama, semua, agar tugas yang berat ini bisa saya laksanakan. Sehingga proses pemerintahan lima tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo berhasil melahirkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Oke? Terima kasih. Terima kasih atas kesabaran kadang-kadang menunggu kami mengikuti prosesi pelantikan dan penandatangan berita acara dan kemudian foto bersama di depan Istana Merdeka. Kali-kali dijawabkan terima kasih dan kami kembali ke kantor kami karena nanti akan ada serah terima jabatan dari Menteri Hukum dan HAM kepada beberapa kementerian baru yang dibentuk di Kabinet sekarang ini. Terima kasih banyak dan saya dan istri saya di WK menunjukkan terima kasih kepada dekat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih. Hari ini telah dilakukan pelaksanaan pelantikan oleh Bapak Presiden dan berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah amanat ini insya Allah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional karena akan dipimpin oleh Pak Luhut Binzar Panjaitan dan sudah menjadi mitra kami selama di Kabinet juga hampir satu dekade. Jadi tentu nasihat beliau langsung ke Presiden. Jadi komunikasi kita lancar. Itu tunggu nanti penugasan Bapak Presiden. Sudah jelas, sudah ada. Ya itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Jadi masih akan ada yang pembahasan secara bersama termasuk tahapan-tahapannya termasuk kebijakan fiskalnya nanti. Ya pertama tentu kalau dari sifat ekonomi kan sifatnya jangka menengah panjang. Yang paling penting kita mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Baik, terima kasih. Sebagian penugasan Marves di bidang energi, investasi, para wisata di Kemenko Perekonomian. Ya terima kasih.